Dengan maraknya aksi berandalan geng motor, Polres Tajabi berhasil ungkap kasus berandalan geng motor yang menewaskan satu orang, sekaligus menetapkan lima orang sebagai tersangka dan menetapkan dua orang sebagai DPO pada Jumat 4 Oktober 2024. Sebelumnya, ada dua orang yang menjadi korban akibat ulah geng berandalan berbotor, diantaranya satu orang tewas dan satu orang terluka. Kini, pihak kepolisi yang berhasil mengamankan lima orang tersangka berinisial FF 17 tahun, RN 15 tahun, ZZ 17 tahun, GA 17 tahun, BS 16 tahun, dan menetapkan dua orang sebagai DPO pada Jumat 4 Oktober 2024 di Polres Tajabi. Saat konferensi pers, wakab Polres Tajabi AKBP Ruliandi Yunianto menyampaikan korban dan tersangka berupakan geng berandalan bermotor yang berbeda. Awalnya, kelompok korban sebanyak tiga orang sudah berjalan-jalan, dan ketika berada di lorong Garuda, Jambi Tibur, mereka berpapasa dengan kelompok tersangka, sebanyak dua botor, dan terjadilah saling tantak. Namun naas, yang semula kelompok tersangka hanya dua botor, ternyata membawa lebih dari 20 botor. Ketika merasa kalah jumlah, kelompok korban pun berlarian sehingga salah satu dari mereka terjatuh, dan saat itulah dua korban dikeroyok oleh kelompok tersangka. Dua korban ini sempat melarikan diri ke rumah sakit Ernie Medica, sesampai disadar salah satu diantaranya meninggal dunia. Kemudian untuk pelaku penganyanyian dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban negara dunia, yang sudah diamankan ada lima orang. Kemudian yang masih DPO, karena jelasin jenisnya ada dua, namun bisa kembali-kembali nanti apabila DPO ini tertangkap, tentunya akan bisa kembali ke pelaku yang lain. Karena ini masalah yang sebenarnya lebih dari satu. yaitu yang lima orang yang sudah ditamankan inisial NRR ini umur 17 tahun, inisial NRR ini umur 16, pulangnya itu 15 tahun, inisial DZ ini umur 17 tahun, inisial DKA ini umur 15 tahun, inisial DZ ini umur 16 tahun, kemudian yang di PO ini umur 23 tahun, inisial DZ ini umur 23 tahun dan MS umur 16 tahun. Ini yang sedang dilakukan penajaran oleh satu tim, di Jakarta Satetri Korosa Jambi. Ruli Andi juga menjelaskan, sebelum kejadian peristiwa ini, kelima orang tersangka tersebut pernah juga tertangkap dan dilakukan pembinaan. Heri Zulkifli, JET TV, melaporkan.